Kasus tewasnya Rohim warga desa Jeli, kecamatan Karangrejo, Tulungagung yang jenazahnya ditemukan di dasar sungai desa setempat pada Rabu 2 Februari mulai menemukan titik terang. Kapolsek Karangrejo AKP Sudarianto mengatakan, hasil olah TKP, polisi menemukan sepeda motor korban. Motor dengan nomor polisi AG4826TU tersebut ditemukan terbenam di aliran sungai yang berjarak sekitar 15 meter dari lokasi penemuan jenazah korban. Polisi juga masih mendalami keterangan saksi yang mengaku berpapasan dengan korban di jalan sekitar lokasi kejadian. Saksi mengaku sempat melihat sepeda motor yang dikendari korban oleng. Karena ada dugaan korban meninggal akibat kecelakaan tunggal, penyelidikan kasus ini turut melibatkan unit lelaka Satlantas Polres Tulungagung. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan tadi malam, temukan barang bukti sepeda motor milik korban Sogun di bawah jembatan. Jadi berkuat saksi yang melihat pada waktu kejadian, jadi saksi dari ala berawanan melihat ada orang naik sepeda motor oleng ke kiri dengan tidak memakai helm. Kemudian setelah ditengok sudah tidak kelihatan. Kemudian dari hasil pisau luar, ada luka di kepala, diperkirakan benturan jatuh ke sungai. Untuk saat ini, indikasi lelaka tunggal, perkara dilimpahkan ke unit lelaka Polres Tulungagung.